Al-Fatihah Wa ala alihi wa sahbihi atasulillahi ajma'ina amma ba'duh Para pemirsa Salam TV yang insyaAllah dirahmati Allah SWT Kembali kita bersyukur kehadirat Allah SWT Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad Baiklah para pemirsa Salam TV yang insyaAllah dirahmati Allah Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada program Tajwid Program yang membahas tentang cara membaca atau tariqah Dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaedah-kaedah Tajwid yang baik dan benar Alhamdulillah kita pada pertemuan sebelumnya telah sampai di Makhraj Ash-Shafatain Makhraj keempat dari Makhraj Am Makhraj umum yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya Kita telah sampai di Makhraj Ash-Shafatain Yakni huruf-huruf yang keluar dari bibir Ash-Shafatain dua bibir Artinya dua bibir Jadi huruf-huruf dari Ash-Shafatain itu murni keluar dari pergerakan bibir Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua huruf Dari empat huruf Ash-Shafatain kita telah membahas dua huruf Dan insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dua huruf sisa dari Ash-Shafatain InsyaAllah Para pemirsa Salam TV yang insyaAllah dirahmati Allah SWT Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas huruf Ash-Shafatain atau dua bibir Kita tuliskan Dua bibir Biar lebih jelas Dua bibir Kita telah membahas tentang huruf Ba Kemudian kita telah membahas huruf Fa Dan huruf selanjutnya itu adalah huruf-huruf Waw Ini dia huruf-huruf Waw Huruf Waw ini cukup mudah untuk dilafadkan Cukup mudah insyaAllah Huruf Waw kita akan jelaskan terlebih dahulu Ketika melafadkan huruf Waw terlebih dahulu bibir kita itu dimonyongkan Terlebih dahulu mulut atau bibir kita itu dimonyongkan Contoh Waw Waw Kemudian dibalikkan lagi Waw itu Waw Huruf Waw Kita latih Wawi Wubaw Wawi Wubaw Kemudian Waw ketika sukun Juga ada nanti sifatnya itu namanya Al-Lain Waw ketika sukun dan sebelumnya huruf berbaris Fathah Maka sifatnya di sini Al-Lain Yang ini lembut Ini baca lembut Tidak ditekan Jangan kita baca Baw Baw Tidak tapi Baw Wawi Wubaw Jelas Tanwin bertemu dengan Waw Maka hukumnya adalah Idagam Dengan Gunnah Maka digunahkan Waw Waw Di sini Apa namanya Idagamnya itu masuk ke Masuk ke hidung Karena Nun itu adalah huruf Khaisyum Huruf rongga hidung Maka kita tahan Waw Waniwaw Naminal Munimawi Waw Waniwa Jelas Kita ulangi sekali lagi Waw Waw Wubaw Waw Waniwaw Naminal Munimawi Waw Waniwaw Alhamdulillah Mudah-mudahan jelas Kita telah selesai di huruf Huruf Waw Kita lanjutkan ke huruf Asyafatan yang terakhir Itu adalah huruf Mim Ini dia huruf Huruf Mim Huruf Mim Nah Kita katakan sebelumnya Bahwa Huruf Mim Dan huruf Ba Itu Apa namanya Penyebutannya itu Hampir-hampir sama Ya Makratnya itu Hampir-hampir sama Yaitu dengan mempertemukan Bibir atas Dan bibir bawah Kalau Ba Dia mempertemukan Bibir atas Dengan bibir bawah Itu dengan Ditekan Ba 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 Disitu ada tekanan Berbeda nanti Ketika kita membaca Huruf Mim Maka Apa namanya Ditempelkan Bibir bagian atas Dan bibir bagian bawah Dengan Tanpa Tanpa Menekan Tidak Tidak Ditekan Tidak Ma Tidak Ma Tapi Ma Cuma sekedar Ditempelkan saja Ma 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 Jelas dia Tidak Ditekan Jangan Ma Tidak Tapi Ma Biasa saja Berbeda nanti dengan huruf Ba Kalau Ba dia Dia ditekan Kita latih huruf Mim Ma Mim Mubam Habam Mim disini Ketika dia sukun Ada sifat Namanya Itu adalah Apa namanya Tawasud Dia tidak mengalir Tidak terlalu mengalir Dan tidak terlalu Keras Hurufnya Namun dialirkan sedikit Mengalir saja sedikit Ma Mim Mubam Bam Dilepaskan begitu saja Dialirkan begitu saja Tidak kita putus Secara bacanya Contoh yang terputus Ma Mim Mubam Bam Tidak jelas Mim atau Tawasud Dari Mim sukun ini Maka kita jelaskan Ma Mim Mubam Bam Dilepaskan begitu saja Kemudian kita lanjutkan Mu Mam Mani Mam Namin Al Mu Taip Kita ulangi Mu Mam Man Mam Namin Al Mum Nima Mim Mam Man Nima Taip Huruf Mim Kita ulangi lagi Bahwa huruf Mim Itu adalah pertemuan Antara bibir bagian atas Dan bibir bagian bawah Tanpa ada tekanan Di dalamnya Atau tanpa ada Tekanan ketika Melafatkan Atau mengucapkan hurufnya Mudah-mudahan kita bisa memahami Perbedaan antara huruf Ba Kemudian huruf Mim Perbedaannya ada di titik Di Di tekanannya Kalau huruf Fa Dia Ujung gigi seri atas Bertemu dengan Baton Nusyafah Atau bertemu dengan Purut bibir Kemudian Wow itu sekedar Dimonyongkan Mulutnya ketika Melafatkan hurufnya Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita telah selesai Empat Makhraj Empat huruf maksudnya Dari Makhraj Asyafatain Alhamdulillah Mudah-mudahan bisa dipahami Mudah-mudahan jelas Kemudian Kita lanjut Ke Makhraj Am yang terakhir Yaitu Adalah Al-Khaisyum Al-Khaisyum Daim Al-Khaisyum Kita lanjutkan ke Al-Khaisyum Terakhir ada Al-Khaisyum Al-Khaisyum Ya ini Artinya adalah Rongga hidung Rongga hidung Al-Khaisyum Artinya Rongga hidung Rongga hidung Taim Ini adalah Makhraj terakhir Dari Makhrajul Am Yang telah kita bahas Al-Khaisyum Artinya Rongga hidung Jadi Dapat kita simpulkan Bahwa Al-Khaisyum Itu Segala sesuatu Yang berhubungan Dengan dengu Taip Kita ulangi Al-Khaisyum Itu segala Sesuatu Yang berhubungan Dengan dengu Karena apa? Karena dia Rongga hidung Maka Setiap Yang berdengung Maka dia akan Masuk ke Al-Khaisyum Setiap Yang berdengung Dia masuk ke Al-Khaisyum Hurufnya itu Ada Dua huruf Saja Yang pertama Itu ada Huruf Nun Kemudian Huruf Mim Taip Yang pertama Itu ada Huruf Nun Ada huruf Mim Taip Nah Kita Merojaah Kita ulangi kembali Bahwa Pada asalnya Satu huruf Itu punya Satu Makhraj Atau Satu tempat Keluar Itu pada dasarnya Nah Pengecualian untuk Dua huruf Al-Khaisyum ini Yaitu huruf Nun Dengan huruf Mim Nah Pengecualian untuk Dua huruf ini Huruf yang dua ini Juga keluar dari Al-Khaisyum Dan keluar juga dari Dari Asyafatain Kalau Mim dia Asyafatain Kalau Nun dia Keluar juga dari Torfulisan Ujung lidah Nah ini Pengecualian untuk Dua huruf ini Kita ulangi Kalau Nun Dia juga keluar dari Al-Khaisyum Juga keluar dari Torfulisan Torfulisan itu Ujung lidah Nah Nah Juga dia keluar dari Hidung Kalau Mim Dia adalah Al-Khaisyum Rongga hidung Juga keluar dari Ash Ashafatain Jadi Nun dan Mim Disini punya Dua makraj Walaupun pada Pada dasarnya Nun itu keluar dari Torfulisan Cuman nanti Dia keluar dari Juga keluar dari Rongga Rongga hidung Al-Khaisyum Nah disitu dia Kekhususan bagi Nun dan Mim Insya Allah kita latih Nani Nuban Baik Ban Nunan Naminan Naminal Munni Mani Nannan Nina Baik Kemudian huruf Mim Mami Mubam Mumam Mani Mam Naminal Mumni Mami Mam Mani Ma Kita Kita Ambil contoh Al-Khaisyum Al-Khaisyum Tadi kita katakan Bahwa Segala sesuatu Yang berhubungan Dengan dengung Nanti ada Pembagiannya itu Contoh yang berdengung Itu adalah Idram Yang pertama itu Idram Ip Contohnya adalah Fama Ya'mal Fama Ya'mal Ip Fama Ini contoh dari Idram Kita katakan Bahwa Rongga hidung Al-Khaisyum Itu yang Segala sesuatu Yang berhubungan Dengan Berhubungan Dengan Apa namanya Dengung Nah disini Contoh Idram Idram Fama Ya'mal Nah disini dia Fama Ya'mal Kita baca Fama Ya'mal Maka dia akan Otomatis Akan secara Tidak langsung Keluar dari Keluar dari Rongga hidung Fama Ip Dia murni Keluar dari Rongga hidung Fama Fama Taip Kemudian yang selanjutnya Itu ada Apa namanya Eee Iklab Ya Iklab Contohnya kita ambil Eee Iklab Min Ba'adi Ya Nun mati Bertemu dengan Ba' Hukumnya adalah Hukumnya adalah Iklab Ya Ketika membaca Iklab Ya Seperti yang telah Kita bahas Di pertemuan Sebelumnya Ada dua Cara baca Boleh Kita Apa namanya Kita menutup Mulut Secara Lembut Min Ba'adi Boleh kita Boleh kita Furja Ya Boleh kita membaca Secara furja Yaitu membaca Sedikit memberikan Celah pada Pada Dua bibir Min Ba'adi Dan saya memilih Disini Saya pribadi Memilih Yang 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 Furja Min Ba'adi Kita Kita praktekkan Min Masuk hidung Karena apa tadi Al-khayshum Segala sesuatu Yang berhubungan Dengan dengung Kita ulangi Min Ba'adi Min Ba'adi Kita lanjutkan Ke Yang selanjutnya Itu ada Idrom Sudah Iklab Sudah Ikhfa Ikhfa Ya Ikhfa Contohnya Kita ambil Wa'an Ta Iya Disini ada Ikhfanya Nun mati Bertemu dengan Ta Ikhfa Hakiki Ya Nah Ketika kita Mendengungkan Maka dia Otomatis Masuk hidung Wa'an Ta Wa'an Ta Ta Kita ulangi Kembali Al-khayshum Dia segala sesuatu Yang berhubungan Dengan dengung Wa'an Ta Jelas dia masuk Hidungnya Bergetar dia Di bagian Bagian rongga Hidungnya Yang terakhir Mungkin ada Ada juga Nanti Mim mati Ini yang berhubungan Dengan nun mati Nun mati Bertemu dengan Yaidulom Kemudian nun mati Bertemu dengan Ba'iqlab Kemudian nun mati Bertemu dengan Ta itu adalah Ikhfa Nah juga ada nanti Mim mati Mim mati Bertemu dengan Ba' Hukumnya adalah Ikhfa Shafawi Ikhfa Shafawi Iya Ikhfa Shafawi Contohnya Kita ambil Bainakum Bilbatil Bainaku Bilbatil Mim mati Bertemu dengan Ba' Bainaku Bilbatil Kita praktekkan Bainaku Masuk hidung Karena apa Karena kita ulang ini Bahwa Al-Khayshum Dia adalah Segala sesuatu Yang berhubungan Dengan dengung Nah Mim mati Bertemu dengan Ba' Hukumnya adalah Ikhfa Ikhfa Shafawi Maka Ketika dia didengungkan Ketika dia didengungkan Maka Dia itu Masuk Kerongga Hidung Murni Contohnya Bainakum Bilbatil Mudah-mudahan bisa dipahami Telah selesai kita dari Al-Khayshum Alhamdulillah Lima Makhraj A'am Telah kita bahas Alhamdulillah Kita telah sampai Al-Khayshum Kemudian Dengan Pembahasan-pembahasannya Pembagian-pembagiannya Pembagian-pembagian Nah Alhamdulillah Para pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita telah selesai Membahas Yakni Makharijul Huruf Secara Am Ya Membahas Makharijul Huruf Secara Am Secara Umum Ya Kita ulangi kembali Bahwa Makharijul Secara Umum Itu ada Ada Lima Yang pertama Dia Al-Jauf Yaitu Rongga Mulut Rongga Tenggorokan Sampai Rongga Mulut Kemudian Nanti Ada Namanya Al-Halaku Itu Rongga Tenggorokan Kemudian Nanti Ada Kemudian Namanya Al-Lisan Itu berhubungan dengan lidah Kemudian Namanya Itu adalah Al-Khayshum Kemudian Al-Shifatain Alhamdulillah Kita Kita telah Selesai Membahas Semuanya Dan Beserta Dengan Pembagian Pembagian Atau Rincian Rinciannya Kita akan Tuliskan Kesimpulan Dari Apa yang telah Kita bahas Kita ulangi Makhraj Secara Am Itu ada Lima Yang pertama Al-Jauf Al-Jauf Yaitu Rongga Tenggorokan Juga Rongga Mulut Artinya Apa Al-Jauf Adalah Huruf-huruf Yang Dia Murni Keluar Dari Rongga Tenggorokan Hingga Rongga Mulut Contoh Yang kita Sebutkan Sepada Pertemuan Sebelumnya Murni Dia keluar Dari Rongga Tenggorokan Hingga Rongga Mulut Yang kedua Al-Halaku Al-Halaku Artinya Tenggorokan Rongga Tenggorokan Al-Halaku Rongga Rongga Tenggorokan Nah Al-Halaku Dibagi lagi Seperti yang telah Kita bahas Pada pertemuan Sebelumnya Al-Halaku Ada bagiannya Aksul Halki Ada bagiannya Wastul Halki Aksu Di sini Pangkal Lidak Keluarlah Huruf Huruf Kof Dan huruf Kaf Kemudian Di sini Ada Wastul Halki Keluarlah Huruf A'in Kemudian Huruf H Kemudian Adnal Halki Keluarlah Huruf Kh Kemudian Huruf Zain Kemudian Kita lanjutkan Ke Makhrat Selanjutnya Yaitu Al-Lisan Al-Lisan Lidah Juga telah Kita bahas Pada pertemuan Pertemuan sebelumnya Al-Lisan Itu adalah Lidah Jadi semua Huruf Huruf yang keluar Dari Lisan Itu murni Keluar dari Pergerakan Lidah Kita ulangi Kembali Bahwa Lidah itu Terbagi menjadi Beberapa bagian Ada Aqsal Lisan Aqsal Lisan Keluar disitu Huruf Kof Kemudian Huruf Kaf Kemudian Ada Was Tulisan Tengah Tengah Lidah Disitu Keluar Nanti Huruf Apa Namanya Syah Huruf Ya Kemudian Huruf Ja Itu Was Tulisan Syah Ya Ja Kemudian Hafacal Lisan Bagian Tepi Lidah Hafacal Lisan Keluarlah Huruf Bod Tepi Lidah Pangkal Tepi Lidah Menuju Ketengah Kemudian Huruf Lam Bagian Tepi Lidah Bagian Tengah Menuju Kedepan Itu Lam Disini Dod Disini Lam Kemudian Yang terakhir Ada Tar Ujung Lidah Keluar Nanti Disitu Hurufnya Seperti Huruf Nun Huruf Ra Kemudian Huruf Ta Huruf Dal Huruf To Huruf Th Huruf Da Huruf Lo Kemudian Huruf Sa Huruf Z Huruf Sod Itu Dari Dari Pembagian Pembagian Makraj Al-Lisan Kemudian Yang keempat Yang juga Telah kita bahas Itu Adalah Ash-Shafatain 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 Dua bibir Dua bibir Ash-Shafatain Dua bibir Jadi Artinya Apa Ash-Shafatain Adalah Huruf Huruf Yang Keluar Murni Dari Dua Pergerakan Dua bibir Hurufnya Ada Ada Waw Ada Mim Ada Fa Ada Ba Kemudian Yang terakhir Ada Al-Khayshum Yang telah Baru Baru saja Kita bahas Al-Khayshum Al-Khayshum Artinya Rangga Hidung Rangga Hidung Yang telah Yang telah kita bahas Tadi Bahwa Al-Khayshum Ada Keluar Nanti Dua Huruf Huruf Nun Dan Huruf Mim Mungkin Ini Beberapa Khulasah Atau Rangkuman Atau Kesimpulan Dari Apa yang telah kita bahas Yang pertama Ada Al-Jauf Rongga Tenggorokan Sampai Rongga Mulut Al-Halaku Rongga Tenggorokan Al-Lisan Lidah Ash-Shafatain Dua bibir Dan Al-Khayshum Rongga Rongga Para pemirsa Salam TV InsyaAllah Alhamdulillah Kita telah selesai Dalam Pembahasan Makharijul Huruf Secara Keseluruhan Dari yang Am Dari yang Umum Sampai Rincian Rinciannya Setelah kita bahas Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dari apa yang telah Kita bahas Selama ini Makharijul Huruf ini Mudah-mudahan Bisa kita Kita praktekkan Atau kita Tatbikkan Dalam kehidupan Dalam kehidupan Sehari-hari Semoga Apa namanya Apa yang telah kita bahas Ini bermanfaat Dan berefek Untuk kita semua Sehingga kita lebih Semangat lagi Untuk mempelajari Ilmu-ilmu Yang tergandung Di dalam Al-Quran Mungkin Hanya ini yang dapat Kami sampaikan Mudah-mudahan Yang sedikit ini Bermanfaat Bagi kita semua Yang benar itu Datangnya dari Allah Yang salah itu Murni dari Saya pribadi Mudah-mudahan Bermanfaat Kita tutup dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton